Sebelum masuk di alur cerita kali ini, Mimin sarankan, untuk tonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan! Nah, pertarungan apapun untuk tahta akan selalu kejam dan brutal. Ini bukan lagi masalah seberapa penting garis keturunan Anda pada saat seperti ini. Dua orang itu yang memberontak di masa-masa sulit istana kerajaan memiliki darah kerajaan yang sangat tipis, dan fakta bahwa mereka dapat bereaksi begitu cepat berarti mereka sudah memiliki ide ini untuk waktu yang lama. Yang perlu Anda lakukan dalam situasi seperti ini adalah memberantas semua masalah Anda saat pertama kali muncul secepat mungkin. Gadis ini benar! Kelemahan Anda akan menyebabkan lebih banyak orang mati. Jika Anda bisa mencapainya, Anda harus mengalahkan pemimpin mereka dan memenangkan tentara mereka. Anda harus menstabilkan dan mendapatkan otoritas atas urusan internal kekaisaran secepat mungkin, dan baru kemudian kekaisaran Dowling memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Petik 2 Aku sudah bertemu menteri. Jika Anda tidak ingin mengubah nama keluarga, itu terserah Anda. Tapi untuk kekaisaran Dowling, untuk ibumu, aku meminta nanan dan kau membiarkan keluarga Suwe mengadopsi putra pertamamu di masa depan sehingga dia bisa mengambil alih tahta kerajaan. Apakah itu baik-baik saja? Selama Anda setuju, subyek dan pejabat ibu kota akan sepenuhnya mendukung Anda untuk melawan dua pengkhianat itu. Petik 2 Uh, saran Suwe Lingsun yang tiba-tiba mengejutkan Susansi, sementara Jiang Nanan memerah karena malu. Suwe Lingsun sangat menyukai calon menantunya, tapi Susansi dan Jiang Nanan belum menikah secara resmi. Komentarnya melanggar topik memiliki anak, jadi bagaimana mungkin dia tidak merasa malu? Susansi melirik Jiang Nanan tanpa sadar, dan Suwe Lingsun berbalik untuk menghadapnya pada saat yang sama. Matanya langsung memerah, dan dia berlutut ke arah Jiang Nanan. Jiang Nanan adalah jiwa douluo. Dia bereaksi begitu dia menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres, dan dia mengambil langkah cepat ke depan ketika dia mendukung Suwe Lingsun. Jiang Nanan menerapkan kekuatan dengan pinggangnya yang lembut dan lunak saat dia membantu Suwe Lingsun bangkit kembali. Apa yang kamu lakukan, bibi? Jiang Nanan mulai berkeringat di dahinya. Suwe Lingsun mendengus dan dia berkata, Tolong ambil koutau saya, anak. Saya melakukan ini untuk jutaan warga Kekaisaran Douling, dan saya melakukan ini untuk masa depan keluarga Kerajaan Kekaisaran Douling. Saya memohon Anda sebagai Putri Kekaisaran Douling. Petik 2 Aku berjanji padamu, bibi. Tolong jangan menangis. Jiang Nanan memiliki hati yang baik, jadi bagaimana dia bisa menolaknya dalam situasi seperti itu? Suwe Lingsun sangat gembira saat dia menggenggam tangan Jiang Nanan dengan erat. Kamu anak yang baik, terima kasih. Su San Si terdengar agak biru ketika dia berkata, Kalian belum meminta pendapatku. Aku harus mengatakan tentang putraku sendiri. Petik 2 Pergi, Suwe Lingsun membentak saat dia memutar matanya ke arahnya. Dia menarik Jiang Nanan dan melangkah mundur dengan gembira, dan dia tidak lagi tampak sedih sama sekali. Mata Nan Kiu Kiu terbuka lebar, dan rahangnya kendur saat dia menatap Suwe Lingsun, yang kesedihannya berubah menjadi kebahagiaan. Dia bergumam pelan, kakak laki-laki ketiga, ibumu pasti seorang aktris, kan? Tidak ada seorang pun di keluarga kerajaan yang sederhana. Saya bertanya-tanya bagaimana ayah saya berhasil memenangkan ibu saya saat itu. Sekarang, saya mengerti sedikit tentang mengapa ayah saya menolak untuk datang. Mungkin, jika dia ada di sini, ibuku akan mendesaknya untuk membuatku mengganti nama keluargaku. Petik 2 Ji Jue Chen berdiri di satu sisi, dan dia tidak berbicara sama sekali. Tapi dia tiba-tiba berseru keras, hati-hati. Susan Si bereaksi sesegera mungkin, dan cahaya menyala di tubuhnya saat ia segera berganti posisi dengan Nan Kiu Kiu. Perisai Swan Wu miliknya langsung muncul di depannya. Ding, dentang renyah bisa terdengar saat serpian tajam tersebar ke segala arah, dan udara mengeluarkan suara karena dibelah. Sebuah bayangan hitam langsung terlihat setelah itu. Ada belati pendek di tangan bayangan hitam ini, dan seluruh belati berwarna ungu gelap saat memancarkan cahaya dingin. Bayangan hitam sedikit bergeser ketika dia meleset, dan dia segera menjauh dari depan Swan Wu Sil, Susan Si dan tiba di sayapnya sebelum dia menusuk sekali lagi. Bayangan hitam itu secepat kilat. Meskipun Susan Si nyaris tidak bisa bertahan melawan serangan pertama bayangan pada saat yang tepat, ia menyadari dengan terkejut bahwa kemampuan pertahanan Swan Wu Sil tidak mampu sepenuhnya membubarkan kekuatan serangan lawannya. Sebagian dari ketajaman belati menembus perisainya dan masuk ke lorong lengannya, dan dia bisa merasakan rasa sakit yang berdenyut-denyut kuat di lengannya. Jika kekuatan jiwanya tidak cukup hebat, dia akan terluka parah dengan satu serangan itu. Kekuatan serangan yang tanggung, dia harus menjadi guru jiwa tipe agility. Tidak, lebih tepatnya, dia seharusnya menjadi tipe agility title dou luo. Tubuh Susan Si segera bersinar dengan cahaya keemasan redup, dan cahaya keemasan berubah menjadi kegelapan saat beriak keluar. Itu tampak seperti cairan emas gelap karena meliputi ruang di sekelilingnya. Keahlian Jiwa Keenam Su San Si, Suan Wu Domain Su San Si memiliki banyak pengalaman dalam pertempuran, dan dia menggunakan kemampuan tipe domainnya begitu dia menyadari ada sesuatu yang salah. Domain Suan Wu milik Su San Si berarti kecepatan pembunuh itu tidak diragukan lagi akan sangat dibatasi. Tiga orang lainnya merespons ketika Su San Si melepaskan wilayah kekuasaannya. Pedang penghakiman muncul di tangan Ji Jue Chen. Namun, dia tidak bergerak karena dia hanya berdiri di sana, dan satu gelombang niat pedang jahat langsung terkunci ke pembunuh itu. Mereka berempat tidak takut bahkan dou luo berjudul dengan kultifasi mereka. Atas nama kekudusan, suara jernih terdengar ketika seberkas cahaya keemasan melonjak ke langit dan menutupi seluruh olah. Bayangan dan siluet muncul satu demi satu saat cahaya keemasan menyinari mereka, dan tiga pasang sayap putih membentang di belakang punggung Ye Gui. Malaikat bersayap enam. Ya, orang dengan kultifasi tertinggi di antara mereka berempat bukanlah Ji Jue Chen atau Su San Si. Mereka masih selangkah lagi dari menjadi taitut dou luo, jadi Ye Gui adalah yang terkuat. Ye Gui pergi ke budidaya tertutup setelah dia memurnikan sejumlah besar roh pembalasan, dan dia akhirnya menerobos dan menjadi yang lain dari tang seks title dou luo. Ye Gui melepaskan cahaya sucinya, dan semua jenis kemampuan menyembunyikan dihilangkan. Su San Si menggunakan Ghost Sado membingungkan Trek. Meskipun dia tidak secepat lawannya, kualitas mistis dan mendalam hantu Sado Sado membingungkan membuatnya untuk menghindari serangan lawannya yang datang dalam suksesi cepat. Perisai Suan Wungnya berubah menjadi bayangan perisai yang tak terhitung jumlahnya yang melindunginya pada saat yang sama, sehingga pembunuh itu tidak dapat menemukan target. Pembunuh itu juga sangat berpengalaman dalam pertempuran. Dia bisa mengatakan bahwa dia telah kehilangan kesempatan, dan dia juga bisa merasakan niat pedang gila datang dari tubuh Ji Jue Chen, jadi dia memilih untuk mundur sesegera mungkin sehingga dia bisa bertemu dengan bangsanya sendiri. Istana Kerajaan sepenuhnya sunyi pada saat ini. Cahaya suci menyinari semua orang, dan lebih dari 20 orang muncul dari bayang-bayang. Mereka dengan cepat membubarkan dan mengepung Su San Si dan tiga lainnya. Cincin jiwa bersinar terang, dan sebenarnya ada empat gelar Douluo di antara 20 orang ini, sedangkan sisanya adalah Sol Douluo, dan hanya dua dari mereka yang tampaknya relatif lebih lemah. Salah satunya adalah seorang pria parubaya yang tampak sedikit lebih dari 40, dan dia adalah seorang sage jiwa. Ada pemuda lain yang memasang ekspresi dingin di wajahnya, dan dia sepertinya berumur kira-kira 30 tahun. Dia adalah kaisar jiwa enam cincin. Otototot wajah Su San Si berkedut ketika dia melirik nan kiu-kiu, yang tidak jauh darinya. Pembunuhan. Dua sosok dengan cepat kembali dari belakang aula. Bukankah itu Jiang Nanan dan Su Lingsun? Lebih dari 10 orang melonjak di belakang mereka, dan ada gelar Douluo di pucuk pimpinan, sementara sisanya adalah jiwa Douluo dan jiwa sage. Su San Si dan yang lainnya dikepung. Pemuda dengan ekspresi dingin di wajahnya tertawa dingin dan berkata, jangan mencoba melarikan diri atau meminta bala bantuan, karena itu hampir mustahil. Istana yang sepi ini tidak memiliki korban lain kecuali beberapa dari Anda, kami sudah berurusan dengan semua penjaga pribadi Anda. Kami telah menggunakan alat jiwa kelas 8 yang dibeli dari Kekaisaran Sun Moon untuk mengisolasi tempat ini, jadi tidak ada satu suara pun yang akan keluar bahkan jika pertempuran epik terjadi. Petik 2. Su San Si menatap dingin ke arah pemuda di depannya saat dia menurunkan suaranya dan berkata, apakah Anda sueleng dan suekui? Pemuda itu tertawa terbahak-bahak dan tawanya dipenuhi dengan kesombongan. Saya pangeran sueleng dan ini adalah duke suekui. Anda pasti terkejut bahwa kami telah bekerja sama. Petik 2. Dia menunjuk pria parubaya di sampingnya saat dia berbicara. Sueleng, suekui. Sepertinya Anda sudah merencanakan ini sejak awal, bukan? Mata Su San Si beralih ke suekui saat dia berbicara. Penampilan fisik suekui rata-rata. Dia adalah tipe yang tidak akan menarik perhatian sama sekali dalam kerumunan orang dan dia bahkan tampak sedikit membosankan. Tapi siapa yang mengira pria parubaya seperti itu akan menjadi monster pembunuh? Dia adalah orang yang telah menghancurkan kota dan pasukan pertahanan kota yang dia temui dalam perjalanannya, penguasa provinsi Luoan, suekui. Sueleng adalah penguasa provinsi Tianhe. Judul Sueleng lebih tinggi. Nenek moyangnya pernah memberikan kontribusi besar bagi Kekaisaran Douling sejak lama. Kembali ketika Kekaisaran Langit Dou telah berpisah menjadi Kekaisaran Jiwa Surgawi dan Kekaisaran Douling, leluhur Sueleng telah membantu keluarga Kerajaan Kekaisaran Douling berhasil melarikan diri dari cengkeraman dan mengejar keluarga Kerajaan Kekaisaran Jiwa Surgawi. Keluarga Kerajaan Douling Empire akhirnya berhasil membangun kerajaan mereka sendiri, dan hanya pada saat itulah nenek moyangnya dianugerahi pangkat seorang keturunan turun-temurun. Keluarga Sueleng dianggap relatif mulia di Kekaisaran Douling. Status suekui jauh lebih rendah. Meskipun dia juga seorang lord atas sebuah provinsi, gelarnya adalah Markis. Mereka secara terpisah mengerahkan pasukan mereka di wilayah mereka, dan mereka berlari ke Douling City atas nama datang untuk membantu Kaisar. Sueleng menunjukkan banyak pengekangan di sepanjang jalan, dan dia tidak akan melakukan sesuatu yang kejam kepada siapapun kecuali lawannya menyerangnya terlebih dahulu. Suekui adalah kebalikannya, dan dia menghujani setiap kota yang dia temui. Wilayah dalam Kekaisaran Douling sudah kosong, dan pasukan militer provinsinya semua kuat dan elit. Mereka secara alami menyapu semua orang di jalan mereka. Suekui merendahkan suaranya dan berkata, Susansi, kesalahanmu adalah mencampur adukkan dirimu dengan kekacauan ini. Sueleng akan menjadi Kaisar sejak lama jika Anda tidak berada di sini. Hari ini adalah hari kamu mati. Petik 2 Susansi menatapnya dengan dingin dan berkata, Saya tidak mengerti mengapa Anda bersedia merusak reputasi Anda sendiri. Kenapa kamu ingin melakukan itu? Bukankah kamu mengingini tahta? Petik 2 Suekui tertawa dingin dan menjawab, Kamu akan mati, jadi aku tidak keberatan memberitahumu. Sueleng sebenarnya adalah anakku. Dulu ketika saya berpergian ke provinsi-provinsi itu bertahun-tahun yang lalu, Saya tidak sengaja mengenal seorang wanita, yang kebetulan adalah istri dari Tianhe Duke sebelumnya. Tidak perlu bagi saya untuk memberitahu Anda apa yang terjadi selanjutnya, bukan? Mengenai mengapa saya memilih untuk menjara dan membunuh, Saya melakukan itu sebagai kontras dengan anak saya. Bunga merah akan menjadi lebih indah dengan daun-daun hijau sebagai pelengkap, bukan begitu? Petik 2 Suekui tidak lagi harus berbicara. Sueleng Sun marah dengan amarah, Dan dia sangat marah, sehingga dia tidak bisa berbicara sama sekali. Kamu sudah merencanakan ini sejak lama? Su San Si menurunkan suaranya saat dia berbicara. Suekui tersenyum polos dan berkata, Perang Dewa Matahari Kekaisaran Sun Moon telah berjanji kepada kita bahwa, Selama dia memerintah Kekaisaran, Kekaisaran Dowling akan menghindari bencana yang akan terjadi selama kita tunduk pada Kekaisaran Sun Moon Dan menjadi negara bawahan mereka. Tidak diragukan lagi itu adalah pilihan terbaik pada saat seperti ini, Perlawanan keras kepala tidak ada artinya. Kekaisaran Sun Moon terlalu kuat. Kita tidak bisa melawan mereka sama sekali. Kami melakukan ini untuk kebaikan Kekaisaran. Petik 2 Su E Ling Sun mengangkat suaranya. Dua legion insinyur jiwa yang menyergap ibu kota, Apakah kamu yang membiarkan mereka masuk? Kamu tidak perlu menyiram air kotor itu pada kami, Su E Kui menjawab dengan dingin, Kami tidak akan pernah mengakui itu. Itu terjadi hanya karena pasukan insinyur jiwa Sun Moon Empire terlalu kuat. Di sisi lain, itu terjadi juga karena keluarga kerajaan sebelumnya terlalu lemah. Sekarang, semuanya akan berakhir. Sangat menyenangkan bahwa Anda di sini, Su E Ling Sun, Karena Anda dan putra Anda adalah satu-satunya keturunan langsung yang tersisa dari keluarga kerajaan. Kalian berdua akan mati di sini hari ini, Dan tidak ada yang bisa menghentikan anakku naik ke atas tahta setelah ini. Petik 2 Su E Ling mendengus dingin dan berkata, Mengapa kita masih mengbuang-buang nafas kita pada mereka? Pergi, aku ingin mereka mati. Dia mundur selangkah ketika berbicara. Su E Kui, yang sepertinya berusia 40 tahun ketika dia sebenarnya hampir 60 tahun, Bergeser mundur pada saat yang sama. Mereka sudah merencanakan ini sejak lama, Dan mereka akhirnya tiba pada saat mereka akan menuai apa yang telah mereka tabur. Su San Si tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa beberapa orang kuat sebelum dia berasal dari Kekaisaran Sun Moon. Selain itu, mustahil bagi kedua gubernur provinsi untuk mengumpulkan begitu banyak orang kuat. Setelah semua, Su San Si dan rekan-rekannya akan melawan lima Taitok Douluo, Dan sejumlah besar Sol Douluo dan Sol Sages. Di sisi lain, hanya ada total enam orang di pihak Su San Si. Satu-satunya gelar Douluo nyata yang mereka miliki adalah Ye Gui. Jelas bahwa ini akan menjadi urusan sepihak jika mereka bertarung dengan mereka. Satu-satunya cara bagi mereka untuk bertahan hidup adalah keluar dari pengepungan mereka. Su San Si mundur selangkah dan menggunakan tubuhnya untuk melindungi ibunya. Meskipun Su Eling Sun adalah seorang putri, kultifasinya tidak terlalu tinggi. Dia hanya bisa mencapai pangkat seorang kaisar jiwa bahkan dengan garis keturunan kerajaan dan kekayaan sumber daya yang dimilikinya. Dia jelas yang paling lemah di antara mereka semua. Su San Si menundukkan kepalanya dan berkata, Ibu, aku ingin kamu memanjat punggungku. Hari ini, kita berdua akan hidup dan mati bersama. Petik 2 Su Eling Sun tampak marah dengan kata-katanya. Apa yang sedang Anda bicarakan? Tinggalkan saja aku dan keluar sendiri. Aku tidak membutuhkan kalian semua untuk melindungiku. Petik 2 Pergi sekarang, San Si, bawa temanmu dan pergi sekarang. Petik 2 Sementara mereka berbicara, Su E Kui, Su E Leng dan orang-orang yang mereka bawa, serta mulai menyerang mereka. Lima titel Do Luau berpisah pada saat yang sama ketika mereka membahas lima arah yang berbeda sisa jiwa Do Luau dan orang bijak jiwa mengelilingi Su San Si dan teman-temannya. Mata Ye Gui menunjukkan cahaya kemasan saat sayap di belakangnya mengepak dengan lembut. Setelah itu, dia melepaskan aura suci yang kuat ketika sembilan cincin jiwa di tubuhnya mulai memancarkan cahaya yang intens. Tampak jelas bahwa baik Su E Kui dan Su E Leng telah mendapatkan posisi atas dari tampilan saat ini. Namun, mereka semua tahu bahwa mereka tidak bisa berpuas diri. Ini karena Su San Si dan teman-temannya berasal dari Akademi Srek. Selama salah satu dari mereka bisa melarikan diri, mereka semua akan mati ketika dia berhasil mendapatkan bantuan dari Akademi. Karena itu, mereka tahu bahwa mereka harus menyimpan semuanya di sini dengan cara apapun. Asasin Taito Do Luau yang telah menyerang sebelumnya tiba-tiba menghilang ke udara. Jelas bahwa dia telah menggunakan semacam kemampuan untuk menyembunyikan dirinya. Empat lainnya Taito Do Luau menduduki empat arah mata angin yang berbeda saat mereka melepaskan jiwa bela diri mereka setelah mengambil posisi mereka. The Taito Do Luau yang mereka hadapi langsung memiliki singa sebagai jiwa bela dirinya. Singa itu memancarkan cahaya berapi-api yang intens. Itu mungkin Singa Wild Flami, jelas bahwa dia adalah seorang master jiwa penyerangan. Keduanya bertajuk Do Luau di kiri dan kanan mereka tampak hampir persis sama. Mereka sebenarnya kembar, dan mereka memegang tiang panjang yang sama, yang mungkin adalah jiwa bela diri mereka. Penguasa jiwa di belakang mereka tampak sedikit aneh. Dia lebih dari dua kali ukuran manusia rata-rata. Tingginya lebih dari tiga meter, dan sangat berotot. Bahkan, dia bahkan tidak terlihat seperti manusia. Dan ini bahkan sebelum dia melepaskan jiwa bela dirinya. Berdasarkan pengalaman Susansi, dia bisa langsung mengatakan bahwa ini adalah master jiwa defensif yang berspesialisasi dalam kekuatan dan kekuatan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa tidak ada dari mereka yang bisa lolos dari belakang. Meskipun tidak ada master jiwa kontrol, jenis guru jiwa yang paling menakutkan, di antara mereka, sepertinya mereka akan lebih dari cukup untuk berurusan dengan Susansi dan teman-temannya. Wild Lion Douluo yang ada di depan mereka mengeluarkan Oman memekakkan telinga saat rambut panjangnya berwarna merah menyala. Setelah itu, surainya yang tebal melebar saat fluktuasi unsur api tipe api menyapu ke enamnya. Pada saat ini, kedua Douluo berjudul di samping juga membuat gerakan mereka. Tiang-tiang di tangan mereka tiba-tiba membesar saat mereka mengangkatnya tinggi-tinggi di udara. Setelah mereka menyelesaikan transformasi mereka menjadi dua pilar raksasa, kedua Taitok Douluo membanting mereka ke tanah. Andai saja Yu Hao ada di sini, ini adalah pemikiran yang semua orang bagikan saat ini. Kalau saja Yu Hao ada di sini, mereka tidak akan takut sama sekali dengan pertempuran ini, bahkan jika dia tidak berpartisipasi secara langsung. Mereka akan jauh lebih tidak takut dengan dia di sekitar untuk memerintah mereka bahkan jika mereka kalah jumlah oleh musuh-musuh mereka. Sayangnya, Huo Yu Hao tidak ada di sini. Mereka hanya bisa mengandalkan kemampuan mereka.